Iqmal Tobing Sejak Januari ini kedekatannya berawal dari pertemuan di acara sepeda pada September 2021 dan pada 31 Maret lalu Iqmal melamar Indah bertepatan dengan ulang tahun Iqmal. Benarkah Iqmal buru-buru ingin menikahi Indah karena banyak pria yang mendekati Indah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah berjumpa dengan Iqmal, saya juga Lolita ini panggantin baru-baru banget. Baru dalam hitungan hari ya kan, fresh banget. Tapi yang lucu, ketemunya udah pernah lama ya dulu ya, kamu pramugari pernah ketemu. Enggak maksudnya tau kalau kalian pernah ketemu di tahun 2012 itu, tau beneran atau setelah cerita-cerita, oh ternyata kita pernah ketemu ya gitu. Nah gimana dah? Dunggu kan aku 2012 udah tau dia gitu kan di terdiamat. Oh iya iya, oke. Jadi, kamu yang ingat? Aku yang ingat, aku bawa dia gitu di pesawat. Cuman belum sapa-sapaan, cuman senyum-senyum aja. Oh cuman senyum-senyum doang, tapi waktu kamu liat dia tuh ada first impression apa gitu gak sih? Enggak sih biasa aja. Biasa aja, kalau kamu apalagi pasti lagi gak fokus kemana gitu ya. Lagi ya, memang aku apa ya, maksudnya pas ketemu Indah ya cuman sapa-sapaan gitu doang. Waktu itu kan lagi sama triad waktu itu. Oh kirain sama yang lain. Dia tuh tipe yang misuai banget soalnya, gak kayak anak band-band yang lain kan biasanya ngegodogodein pramugari. Nah. Ini tuh yang cuman. Itu bukti, itu bukti. Jadi gue diem. Diam gitu. Oh gitu. Oh kalau anak band yang lain begitu? Waaah. Itu gak kayaknya di belakangan. Salahnya aku nih yang suka pura-pura gini ya. Eh kayaknya aku punya temen mukanya kayak kamu gitu ya. Ya opening lainnya gitu-gitu ya. Oh mau dosi gitu ya. Habis itu minta nomor telepon ya. Habis itu minta nomor telepon. Ya gitu. Oke. Ini ada artikelnya nih. Mereka menikah terus seserahan salah satu seserahannya adalah sepeda lipat ya. Yang sudah dimodif-modif sedemikian rupa sehingga harganya katanya sih ratusan juta rupiah. Betul. Iya. Itu sepeda kesayangan aku Kak. Sepeda kesayangan kamu. Bener diserahin ke dia atau berarti boleh terserah dia dong diapain itu sepeda. Dijualan dia. Jadi itu sepeda lipat Brompton gitu. Terus tapi aku udah modif upgrade itu hampir 167 juta waktu itu. Karena emang sepeda itu juga emang ada emas logam mulianya juga. Oh serius. Biasanya kan warna. Oh iya iya. Ini udah konsepnya black gold tapi emang ada gold logam mulia beneran. Kalau orang seserahnya adalah logam mulia kamu sepeda dengan. Yes. Tapi terserah dia dong udah diserahin ke dia. Iya. Tapi dia juga sekarang kan sepedahan suka sepeda juga. Dia ngasih sepeda karena aku udah mulai main sepeda. Oh udah mulai main sepeda. Pakai sepeda itu boleh? Boleh. Boleh banget. Lecet-lecet nggak Bapak? Ya kalau nanti kejual ya 20% ke. Iya. Coba kita ngasih seperti apa video seserahnya berikut ini. Cerita pertemuannya kan juga dalam 2 bulan ya. 2 bulan. Terus kamu coba ngomong kamu aku lamar ya. Ya deh gitu kan. Jawabannya gitu bukan? Jadi pada saat itu tuh aku lagi makan berdua sama dia. Terus? Itu kan aku jadian tanggal 9 ya. 9 apa? 9 Januari. Terus 24 hari kemudiannya tuh dia langsung yang. Aku lamar kamu ya nanti di ulang tahun aku. Tanggal 31 Maret. Tanggal 31 Maret. Aku langsung yang. Ya udah langsung gitu. Makanya kan kalau ulang tahun nggak mungkin ditolak dong. Itu salah satu modus ya gitu ya. Awalnya aku pikir dia cuma main-main aja. Makanya kamu bilang iya itu aja. Mbak aja apa berani gitu ya. Ternyata beneran. Beneran dia keluarganya datang ke rumah. Karena kenapa secepat itu? Karena kalau aku pribadi pacaran itu nggak pernah. Emang nggak pernah nggak serius. Maksudnya emang serius nih. Kalau untuk pacaran. Makanya kita PDKT-nya di dalam 2 bulan itu memang. Intens. Intens. Setiap hari hampir ketemu ya. Terus bener-bener PDKT-nya tuh di saat pacaran. Oh PDKT-nya tuh gimana? Sampai kamu yakin. Ini nah ini untuk seumur hidup dia gitu. Mereka dalam waktu cuma 24 hari itu loh. Iya kan? Ngobrolin apa aja. Kita kulik, kita gali-gali. Selain berikutin dan kemana-mana. Tetap di Ruby.